Intro Terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam informasi pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghadirkan cucu Kihajar Dewantara dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2017. Para cucu ini banyak bercerita tentang kakeknya yang merupakan tokoh pendidikan Indonesia. Berikut ini liputannya. Dengan konsep bincang santai bersama Mendik Butmuhajir Effendi, empat cucu Kihajar Dewantara bercerita pengalaman mereka bersama sang kakek. Salah satu cucu Kihajar Dewantara yakni Antarina Sulaiman. Ia melanjutkan perjuangan sang kakek dengan mendirikan sekolah High School di Jakarta. Pengalamannya belajar saat di sekolah berbanding terbalik dengan konsep dan gagasan dari Kihajar Dewantara. Saya tersentuh dengan sebuah fungsi yang membuat saya mengadari bahwa walaupun saya seorang pengelajar, tapi apa yang saya perolah di dalam sebuah sistem pendidikan yang saya dapat, itu tidak cukup menghadapi dunia yang berubah terus. Jadi ada sebuah fungsi yang membuat saya sadar. Kemudian saya mencari sebuah konsep pendidikan. Dalam perjalanan saya menemukan konsep yang namanya High School itu. Tapi kemudian om saya, karena saya tidak sempat bertemu dengan Yang Sini Hajar, beliau sudah meninggal sebelumnya saya lahir. Jadi saya belajar konsep itu dari Mbak Erat dan dari om saya, yang waktu itu om Suhajuan Usurya Nyera. Itu yang khusus memanggil saya untuk bertanya, apa yang saya melakukan dengan sistem pendidikan itu. Kemudian beliau bercerita bahwa beliau juga ikat menemani yang dihajar di dalam salah satu perjuangannya. Lebih lanjut, Antarina bercerita, pelajaran yang diberikan eyangnya, Kihajar Dewantoro, dipadukan dengan pengalaman pendidikannya di luar negeri, akhirnya menggagas sekolah yang didirikannya. Merayakan Guru Bangsa, Guru Mulia, Karena Karya. Tema ini didirikasikan kepada perjuangan Kihajar Dewantara melalui Taman Siswa, yang merupakan titik awal upayanya dalam menciptakan pendidikan nasional. Hal ini terlihat dalam pameran foto sejarah perjuangan pendidikan yang digelar di Plaza Insan Berprestasi di Gedung Kemdikbud, Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merayakan Hari Pendidikan Nasional tahun 2017 dengan memberi makna lebih. Salah satu di antaranya yakni dengan memamerkan berbagai foto perjuangan pendidikan Kihajar Dewantara. Khusus pada pameran foto sejarah ini, ada pesan yang ingin disampaikan, yaitu perjuangan Kihajar Dewantara sebelum dan sesudah Taman Siswa Berdiri adalah upaya untuk menegakkan sebuah bangsa dan negara yang berdaulat, mandiri, dan berkeperibadian agar Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk bermukim, belajar, bermain, dan berkarya yang perlu kita rawat bersama. Selain foto yang mengisahkan perjuangan Kihajar Dewantara yang berasal dari koleksi perpustakaan nasional, dipamerkan juga beberapa foto pendidikan lainnya yang berasal dari kegiatan dan program unit utama di Kemdikbud. Pameran ini untuk membangkitkan dan menginspirasi banyak orang melakukan hal serupa seperti Kihajar Dewantara. Sejarah pendidikan Indonesia menurut aku sangat berarti apalagi buat sisa-sisa kayak kita. Dan di latin ini pun aku juga merasa perjuangan orang-orang dulu bisa belajar dan sekarang pun aku merasa lebih beruntung bisa dapat kualitas pelajaran yang lebih baik dari dulu. Adalah kita menghilangkan rasa malas karena kalau malas nanti anak-anak jaman sekarang kan lebih suka hal yang simpel, yang mudah. Kita tidak boleh takut mengambil resiko dan tentunya belajar sehingga ilmu-ilmu yang kita dapat itu bisa lebih baik ke depannya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi memberikan apresiasi pendidikan kepada guru dan pelajar berprestasi. Pemberian ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2017. Berikut ini, liputan selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Mendikbud memberikan apresiasi kepada para guru dan pelajar berprestasi yang berasal dari daerah 3T, yakni terluar, tertinggal, dan terdepan. Menurut Mendikbud, apresiasi maupun hadiah yang diberikan Kemdikbud tak mampu menyamai dan menggantikan apa yang telah dilakukan para guru ini. Untuk itulah saya ingin terima kasih semuanya kepada siapa saja, yang telah sadar dan menyatakan diri sebagai pekiat pendidikan maupun sebetulnya dia memiliki kontribusi sangat berarti tetapi tidak pernah mau menyatakan diri. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal yang diterima oleh Allah SWT oleh Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi amal syarif dan mendapatkan pahala yang setimpal oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa. Hanya itu yang bisa saya sampaikan tidak mungkin apa yang telah Bapak Ibu lakukan oleh siapa saja yang melakukan itu untuk dihargai karena tidak ada tidak pantas sesuatu yang bisa digantikan sebagai pengganti untuk ceritaya dan pengorbanan itu. Pengorbanannya tak terpermenai sehingga tidak mungkin kami bisa menggantikannya. Lebih lanjut dikatakan Mendikbud masih banyak tokoh, penggiat maupun komunitas pendidik yang menjalankan tugas-tugas pendidikan tanpa pamrih. Ia berharap pelaku pendidikan seperti itu harus dihormati dan dihargai masyarakat serta pemerintah. Muhammad Lubis Aris Munandar Televisi Edukasi Pemirsa kita masih akan menyajikan informasi lainnya seputar dunia pendidikan namun setelah cedah berikut ini tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi Televisi yang santun dan mencerdaskan. Terima kasih telah menonton!